selamat menikmati kelistrikan pada sel sarap ini anak-anak anak-anak bisa lihat di halaman 178 tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan khususnya pada sarap yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel sarap nah berikutnya tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit pada saat dicubit ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa jubitan rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel sarap ke dalam kulit menjadi impuls kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia itu disebut dengan biolistrik tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik dalam kehidupan sehari-hari kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh tidak seperti listrik yang mengalir pada kabel di rumah-rumah kita oke sekarang kita lihat di harapan 179 bagaimana cara sel sarap mengantarkan impuls di gambar ini tertuliskan ilustrasi muatan listrik pada sel sarap ini adalah sel sarap dimulai dari denrit badan sel akson nah di akson ini disini ada volmeter untuk mengukur beda potensial disini memberan sel sarap yang berwarna umu di bagian luar akson ada na plus atas dawah kuning-kuning itu dan di bagian dalam ada cl-min dan k-min sekarang kita lihat sel sarap mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar memberan sel sarap pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion saat sel sarap tidak mengantarkan impuls muatan na plus ini melingkupi bagian luar memberan sel yang berwarna kuning ini na plus pada kondisi demikian memberan sel sarap bagian luarnya bermuatan positif dan memberan sel bagian dalamnya bermuatan negatif yaitu CLM sekarang kita lihat gambar berikutnya di halaman 180 disitu ada tulisan impul listrik pada sarap manusia yang A neurotransmitter ini dilepaskan dari suatu sel sarap mengakibatkan impuls diteruskan ke sel sarap berikutnya neurotransmitter neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif NA plus masuk ke dalam sel sarap berikutnya ini ya ini dari sel sarap sebelumnya neurotransmitter yang yang B saat muatan positif NA plus ini masuk ke dalam sel sarap melalui memberan sel maka terjadilah aliran impuls pada akson ini saat ini impuls telah mencapai ujung sel sarap neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan sambung kepada sel sarap berikutnya setiap manusia memiliki sistem sarap yang dapat mengontrol seluruh aktivitasnya contohnya adalah gerak otot sistem sarap terdiri dari sel-sel sarap yarbung fungsi menerima mengolah dan meneruskan atau mengirim merangsangan yang diterima oleh panca indera setiap sel sarap ini terdiri dari tiga bagian badan sel sarap denrit dan akson atau neurit selain ketiga bagian tersebut pada sel sarap juga terdapat selugum mielin berdasarkan ada tidaknya selugum mielin maka sel sarap ini atau neuron ini dibagi menjadi dua neuron berselugum mielin dan neuron tidak berselugum mielin sekarang kita lihat di halaman 181 bagian bagian sel sarap dan fungsinya yang pertama denrit denrit ini merupakan penonjolan badan sel yang berjabang cabang dan berbentuk seperti cabang pohon berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel yang kedua badan sel badan sel ini didalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma sitoplasma ini mengandung organel organel sel diantaranya adalah mitokondria ribosome badan golgi retikulum indoplasma dan khusus sel sarap disebut dengan badan misal fungsi badan sel ini adalah meneruskan impuls dari denrit ke abson yang ketiga abson atau neurit penanjalan badan sel berbentuk panjang dan silinder setiap satu sel sarap hanya memiliki satu abson ujung akhir abson ini disebut dengan terminal abson terminal ini memiliki beberapa percabangan dan berbonggol pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik yang nanti akan menyambungkan dengan sarap berikutnya fungsinya apa meneruskan impuls dari badan sel ke sel sarap lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis yaitu komunikasi antara sel sarap satu dengan yang lain dan sel sarap satu dengan sel otot atau sel kelenjar dengan menggunakan neurotransmitter yang keempat mielin mielin ini merupakan selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh sel skwan lapisan lemak mielin ini sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk memberansan sarap pada bagian akson mielin ini berfungsi mempercepat impuls sarap dengan membantu terjadinya luncapan muatan dan yang terakhir nodus renjir nodus renjir itu daerah akson terbuka yang tidak diselubungi oleh mielin dia berfungsi tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel sarap di nodus renjir tadi sekarang kita lihat sel sarap yang bermialin yang A ini adalah infisel dia berada di dalam badan sel yang B genrit kayak akar cabang yang C ini adalah akson yang bermialin yang D ini badan sel yang E nodus renjir tengah-tengah ini daerah akson yang terbuka terus yang F ini adalah sinapsis neurotransmitter tadi menghubungkan sel sarap yang satu ke sel sarap berikutnya dan G ini adalah mielin selubung sel sel sarap sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama nanti kita lihat di gambar setiap sel sarap memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik selain akson sebagai penghantaran listrik dalam tubuh ada juga cairan tubuh contohnya darah cairan jaringan dan sitosel yang terdapat pada sitoplasma sel pada sel sarap juga terdapat isolator listrik yaitu selubung mielin pada akson jadi selain ada konduktor tadi juga ada isolator yang berupa seluruh mielin sekarang kita lihat gambarnya di halaman 183 ini ini adalah gambar berkas kabel listrik yang bisa anak-anak lihat dalam kehidupan sehari atau di rumah kalian dalam kabel listrik ini ada konduktor berupa kawat tembaga yang menghantarkan listrik lapisnya terus ada kawat isolator plastik atau lapisnya terus yang bawah ini adalah berkas sel sarap nah ini ada badan sel sarap yang mengantarkan timpus dari badan sel ini ke akson ini ada sedikit minyelin yang beran sedikit isolator minyak atau tidak mengantarkan dan ini ujung akson yang mengantarkan impus ke sel sarap berikutnya sekarang kita lihat pada akson tidak berselubung mielin hantaran arus listrik dapat terjadi sepanjang akson pada akson berselubung mielin beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut dengan nodus renvir tarik menarik mengatan listrik yang terjadi di nodus renvir ini dari nodus renvir satu ke selanjutnya kita lihat gambarnya di gambar ini tertulis pergerakan infus pada akson tidak bermielin yang atas jadi langsung hantaran arus listrik itu terjadi di sepanjang akson ini na plus di sekeliling luarnya dan kamen ada di dalam sel sarap sementara yang bermielin ini ada di nodus renvir yang yang mempercepat loncatan muatan dari nodus renvir yang satu ke nodus renvir yang lainnya menyelin inilah yang disebut sebagai isolator dan anak-anak demikian penjelasan tentang kelistrikan pada sel sarap manusia selanjutnya akan kita bahas hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik oke anak-anak semoga bisa dipahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati